VOA This Morning Hai, selamat malam. Inilah VOA This Evening, April full. Mari kita ulangi lagi yang benar. Inilah VOA This Morning, Senin 1 April 2024. Ya, hari April Mob dirayakan pada tanggal 1 April di banyak negara di dunia dengan melontarkan gurauan yang membuat orang mempercayai hal yang sebenarnya tidak benar. Tapi tentu asal tidak keterlaluan ya, atau membahayakan orang lain. Kita kesampingkan dulu April full. Seperti biasa dari Studio 17 di Washington DC, VOA This Morning akan menemani. Saya Madhioni dan kita didampingi produser Jimmy Manan, juga teknisi Zainab Agur Rahman. Laporan-laporan VOA pagi ini akan mencakup laporan mengenai Menlu Amerika siap ke Paris dan Brussels untuk membahas masalah Ukraina dan Gaza. Menteri Blinken akan terbang ke Paris, Prancis, dan Leuven di Belgia pada tanggal 1-5 April nanti untuk menggarisbawahi komitmen kami pada aliansi NATO, memperkuat kemitraan transatlantik, dan menjawab tantangan global. Dan juga tentang pakar yang menilai Koalisi Gemuk Prabowo merusak demokrasi. Saya pikir ini menjadi tidak sehat ya untuk demokrasi kita. Kemudian kan pemerintah itu berjalan menjadi satu arah, pak kontrol. Padahal desain konstitusi kita itu kan meletakkan fungsi pengawasan itu di parlemen. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com Atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast selengganan Anda. Sekarang saatnya kita ikuti berita dunia pagi ini. Perdana Menteri India Narindra Modi pada minggu mengatakan bahwa para pemimpin oposisi terguncang oleh upayanya memberantas korupsi. Modi mengatakan bahwa pemilu mendatang adalah pertarungan antara partenya dan sekutu-sekutu yang ingin menghapus korupsi melawan pihak oposisi yang ingin melindungi korupsi. Saya bertindak memberantas korupsi dan sejumlah orang terguncang karenanya. Kata Modi dalam sebuah rapat umum untuk meluncurkan kampanye pemilunya di wilayah padat penduduk negara bagian utar Pradesh, India Utara pada minggu. Kepala Menteri India Arvin Kejriwal, seorang kritikus Modi yang gigih, pejuang anti korupsi dan pemimpin blok oposisi bernama India yang memiliki 27 anggota telah ditangkap pada 21 Maret. Ia diduga menerima gratifikasi dengan mengeluarkan izin-izin minuman keras kurang dari sebulan sebelum pemungutan suara dimulai. Pemilu ini diperkirakan secara luas akan menguatkan kembali mandat kepada Modi untuk masa jabatan ketiga yang jarang terjadi. Para kritikus mengatakan Modi dan partainya telah menggunakan badan-badan investigasi dan otoritas pajak sebagai senjata untuk menyisihkan musuh-musuh politiknya dan mengurangi kemungkinan terciptanya sebuah pemilu yang adil. Tuduhan ini ditolak oleh Partai Baratya Janata, pimpinan Modi. Warga Turki melakukan pemungutan suara pada Minggu 31 Maret dalam pemilu tingkat kota yang berfokus pada upaya Presiden Tayyip Erdoğan untuk merebut kembali kendali kota Istanbul dari pesaingnya Ekrem Imamoglu. Imamoglu sedang berupaya menjadikan oposisi sebuah kekuatan politik lagi setelah kekalahan pada pemilu tahun lalu. Di wilayah Tenggara yang mayoritas penduduknya suku Kurdi, Partai DEM yang pro-Kurdi berupaya untuk merebut kembali kekuasaannya setelah penggantian wali kota oleh pemerintah dengan wali yang ditunjuk negara setelah dalam pemilu sebelumnya muncul tuduhan bahwa pemilihan tercemar oleh keterlibatan kelompok militan. Sementara itu pengamat pemilu Eropa mengamati pemilihan lokal pada Minggu itu di sejumlah kota-kota besar termasuk Istanbul dan ibu kota Angkara. Kami memiliki 11 tim di seluruh Turki hari ini. Mengamati pemilu, ada 24 orang dari 16 negara. 16 negara anggota dari Dewan Eropa di mana kami memiliki 46 anggota termasuk Turki yang juga anggota Dewan Eropa. Tim kami telah melakukan pengamatan di sejumlah TPS, kata David Aray, Kepala Delegasi Dewan Eropa. Serangan Rusia tadi malam di wilayah Lviv, Ukraina telah menewaskan dua orang. Gubernur Lviv menyatakan itu pada Minggu. Sementara Presiden Volodymyr Zelensky menyerukan kepada rakyat Ukraina agar terus bertahan di tengah pascah ketiga semasa perang. Ukraina berada dalam posisi kurang menguntungkan ketika serangan Rusia memasuki tahun ketiga. Negara itu mengalami kekurangan senjata di garis depan dan terus meminta dukungan Barat untuk menahan serangan udara yang tidak pernah berhenti. Rudal-rudal jelajah Rusia menarget infrastruktur penting di wilayah Barat Lviv menewaskan dua orang. Gubernur Maksim Kozitsky mengatakan itu di Telegram. Dia menambahkan satu pria terbunuh setelah sebuah gedung pemerintahan dihancurkan dan penyelamat kemudian menemukan jenasa lain di bawah reruntuhan. Operator Energi Nasional Ukrainegro mengatakan Rusia juga menarget fasilitas bertegangan tinggi di bagian selatan memaksa pemutusan listrik darurat di kota Odessa di tepi laut hitam dan wilayah sekitarnya. Seorang pria Pakistan yang sengaja merekam saudara laki-lakinya mencekik saudara perempuannya hingga tewas telah ditangkap oleh polisi. Tindakan ini merupakan bagian dari peristiwa terakhir yang disebut sebagai pembunuhan demi kehormatan yang telah membuat marah warga setempat. Polisi menyatakan itu pada minggu. Maria Bibi, 22 tahun, tewas pada malam 17 Maret dengan sengaja oleh saudara laki-lakinya Muhammad Faisal. Tindakan itu dilakukan di tengah kehadiran ayahnya Abdul Sattar di dekat kota Tiba, Teksing di kawasan tengah sisi timur Provinsi Punjab. Pembunuhan itu memiliki ciri sebuah pembunuhan demi kehormatan. Tambah polisi, istri Sehbas yang juga terlibat dalam video juga telah ditangkap. Demikian tadi berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo dan kita beralih ke laporan internasional. Menlu Amerika Anthony Blinken akan pergi ke Perancis dan Belgia minggu ini untuk memperkuat kesatuan pandangan di antara sejumlah sekutu dekat Amerika guna mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia dan mendukung Israel dalam perang melawan milisi Hamas. Para analis mengatakan, Blinken menghadapi tugas yang berat. Berikut laporannya. Pendengar untuk pertama kali sejak tahun 2022, Rusia rabu lalu menggempur kota Kharkiv di bagian timur laut Ukraina dengan bom udara. Selain menimbulkan kerusakan parah, insiden ini menewaskan sedikitnya seorang warga sipil dan melukai 16 lainnya. Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika, Matthew Miller, mengatakan, lawatan ke Paris dan Brussels yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, Anthony Blinken, akan berupaya memperkuat kemitraan transatlantik dan menjawab sejumlah tantangan global. Menteri Blinken akan terbang ke Paris Perancis serta Brussels dan Luar Negeri di Belgia pada tanggal 1 sampai 5 April nanti untuk menggarisbawahi komitmen kami pada aliansi NATO, memperkuat kemitraan transatlantik dan menjawab tantangan global. Di Paris, Blinken akan melangsungkan pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk membahas dukungan bagi Ukraina dan upaya-upaya mencegah eskalasi konflik di Gaza. Macron memicu kontroversi bulan lalu ketika mengatakan merupakan hal penting untuk mengalahkan Rusia dan tidak menutup kemungkinan Barat perlu mengirim pasukan darat ke Ukraina. Saran yang langsung ditolak Amerika dan Jerman. Ayan Lesser, Wakil Presiden Jerman, Marshall Fund di Amerika yang berkantor di Brussels mengatakan, ia yakin Macron mengungkapkan pandangan yang juga sering disampaikan Amerika, bahwa semua opsi mungkin diambil, tanpa berarti akan mengirim pasukan ke Ukraina dalam waktu dekat. Maksud saya, kita berada dalam masa-masa yang lebih sulit dalam hal perang di Ukraina. Dan hal ini menimbulkan tantangan baru dan risiko eskalasi baru. Dalam beberapa hal, Amerika dan Perancis adalah yang paling vokal dan paling terdepan dalam mendukung Ukraina di seberang Atlantik. Dari Paris, Blinken juga dijadwalkan ke Eropa seiring meningkatnya kemarahan di sana dan di tempat-tempat lain, melihat penderitaan warga sipil Palestina di Gaza. Akibat rangkaian serangan Israel melawan kelompok teroris Hamas yang telah ditetapkan Amerika sebagai organisasi teroris. Pakar sejarah di Catholic University of America, Michael Kimmich, mengatakan kepada VOA, di Paris dan Brussels, Blinken kemungkinan akan menghadapi tugas yang rumit karena harus menyimak dan meyakinkan para sekutu sambil mempertahankan dukungan bagi hak Israel untuk membela diri. Blinken harus mengartikulasikan dukungan yang kuat untuk Israel, tetapi pada saat yang sama harus peka terhadap beberapa keprihatinan orang Eropa, khususnya tentang Israel yang bertindak terlalu jauh, atau Israel yang tidak memiliki strategi jangka panjang, atau Israel yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Gaza. Demikian laporan tim VOA. Pendengar perayaan Minggu Pasca di Gaza dan Bethlehem tahun ini diselimuti duka, di mana hanya puluhan umat Kristen yang mendatangi gereja. Sementara itu, Paus Franciscus dalam kotbah tahunannya menyerukan gencatan senjata di Gaza, seraya memajatkan doa untuk perdamaian dunia. Selengkapnya disampaikan Bani Rahayu. Puluhan umat Kristen Palestina menghadiri perayaan Minggu Pasca di Holy Family Church atau Gereja Keluarga Kudus di kota Gaza. Sementara mereka berkumpul untuk beribadah bersama teman dan keluarga, perayaan Pasca tahun ini berlangsung di tengah-tengah gejolak perang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza, di mana Israel terus menggempur daerah kantong Palestina itu. Nabila Saleh adalah seorang biarawati di Gaza. Perayaan kami sebatas kegiatan ibadah, karena sekarang ini kami hidup dalam situasi sulit akibat perang. Gereja Keluarga Kudus adalah gereja Katolik yang dibangun pada tahun 1974, yang kini telah berubah menjadi tempat pengungsian bagi ratusan warga Palestina yang berlindung dari serangan di jalur Gaza. Winnie Terzi, salah seorang umat Kristen dari Gaza, mengatakan, Kami berduka di sini. Kami tidak berbahagia selama Pascah ini. Ini tidak terasa seperti Pascah, seperti perayaan-perayaan sebelumnya. Ini karena kami di sini kehilangan rumah, harta benda, anak-anak kami, dan segalanya. Suasana perayaan Minggu Pascah di Bethlehem, tempat kelahiran Yesus Kristus, terasa suram. Misa Pascah di Church of the Nativity, atau gereja kelahiran, di wilayah pendudukan tepi barat, hanya dihadiri oleh puluhan umat. Pada tahun-tahun sebelumnya, gereja itu biasanya penuh oleh jemaat dan turis yang merayakan kebaktian Minggu Pascah. Rami Asakhrieh, pastor dari paroki latin di Bethlehem, mengatakan, hari ini kami merayakan Pascah di tengah-tengah suasana perang dan kenyataan pahit yang kami hadapi, pembunuhan, penghancuran, dan sebagainya. Saat memimpin Misa Minggu Pascah di lapangan Santo Petrus, Vatikan, pada hari Minggu, Paus Franciscus memanjatkan doa tulus untuk perdamaian dalam khotbah tahunannya yang membahas krisis global. Paus Franciscus menyerukan gencatan senjata di Gaza dan pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina dalam khotbahnya. Ia juga menyinggung situasi di Suriah, Libanon, Haiti, Rohingya, dan benua Afrika. Saya mengimbau sekali lagi agar akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dibuka dan menyuruhkan sekali lagi agar para sandra yang disandra pada 7 Oktober tahun lalu segera dibebaskan dan gencatan senjata segera diberlakukan di jalur Gaza. Manuver pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk merangkul rival politiknya dikhawatirkan sejumlah kalangan akan berpotensi membentuk koalisi gemuk tanpa pengawasan yang dinilai akan merusak demokrasi. Fathya Wardah melaporkan dari Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman memberi sinyal bahwa tim pasangan nomor urut dua yang kini menjadi presiden dan wakil presiden terpilih akan membentuk koalisi gemuk untuk mengawal pemerintahan ke depan. Koalisi gemuk itu akan beranggotakan Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik pendukung rival Prabowo dalam pemilihan presiden 2024. Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi atau Pusako di Universitas Andalas, Charles Simabura, kepada VOE Minggu mengatakan, koalisi gemuk yang akan dibangun Prabowo Subianto itu tampaknya merupakan bagian dari upaya untuk meredam keseimbangan kekuasaan. Menurutnya tradisi politik di Indonesia adalah selalu berusaha untuk merangkul kelompok-kelompok penyeimbang agar fungsi kontrol dan pengawasan menjadi lemah. Tradisi ini sudah berlangsung sejak era Presiden Soeharto hingga Joko Widodo saat ini. Saya pikir ini menjadi tidak sehat ya untuk demokrasi kita. Kemudian kan pemerintahan itu berjalan menjadi satu arah padahal desain konstitusi kita itu kan meletakkan fungsi pengawasan itu di parlemen. Nah di parlemen itu kan representasinya ada partai politik. Partai politiknya seperti apa ya? Partai politiknya tidak terlibat di dalam pemerintahan. Jadi ada pemisah. Pengamat politik dari Lingkar Madani, Rai Rangkuti, mengatakan, Indonesia sudah memiliki pengalaman koalisi gemuk di dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana stabilitas politik tercapai tetapi demokrasi menjadi layu. Menurutnya apa yang dilakukan Jokowi mirip seperti Presiden Soeharto yang ketika berkuasa selama 32 tahun kerap menekan oposisi baik di formal, di parlemen, atau non-formal. Bukan saja ideal, tapi kan secara moral kayak BKS, BKB, dan Nasdem itu memang sudah harus berada di luar. Mengapa mereka harus berada di luar ya? Karena mereka mengusung perubahan kan yang artinya berbeda secara geometral dengan Pak Prabowo yang menginginkan kelanjutan. Rai berharap ketiga partai tersebut, yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Demokrat harus berkomitmen untuk berada di luar pemerintahan karena sudah menyatakan berbeda dengan Prabowo. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP lanjutnya masih mungkin masuk dalam pemerintahan karena tidak pernah menyatakan berbeda dengan Prabowo. Politisi Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengatakan setelah menemui ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh yang merupakan anggota Koalisi Perubahan Pengusung Anies Baswedan Muhaymin Iskandar. Prabowo juga akan menyambangi sejumlah ketua umum partai lainnya. Salah satu di antaranya adalah pemimpin Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Pengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan presiden. Menurutnya Prabowo tidak ingin membuang-buang waktu sehingga ketua umum Partai Gerindra itu memilih bergerak cepat perangkul semua partai politik. Tujuannya agar Prabowo Gibran bisa langsung merealisasikan program kerjanya setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober mendatang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Terima kasih telah menonton!